Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mengupdate saham United Tractors ya guys ya, atau saham UNTR Yang dalam waktu dekat akan membagikan dividen jumbo sebesar Rp6.185 per saham Atau Rp618.500 per lotnya Jadi untuk tanggal kumulatif date saham UNTR ini di tanggal 27 April 2023 Sedangkan untuk tanggal X date di 28 April dan untuk payment date-nya di 12 Mei 2023 Jadi kita akan membahas update news dari saham United Tractors dan fakta menarik dari saham di sektor pertambangan ya guys ya Jadi teman-teman jangan skip video kali ini karena kita akan membahas sesuatu hal yang menarik Jadi dilansir dari idxchannel.com, saham United Tractors ini mencatatkan kenaikan dari angka penjualan alat berat Komatsu Yang mencapai 1791 unit di kuartal 1 2023 Angka penjualan tersebut naik 6% dari periode yang sama di tahun sebelumnya Yang hanya 1694 unit Jadi berdasarkan laporan yang dirilis oleh Perseroan Peningkatan penjualan alat berat ini didorong oleh peningkatan permintaan dari sektor pertambangan dan juga kehutanan Nah, dari total keseluruhan penjualan alat berat Sebesar 64%-nya ini diserap oleh sektor pertambangan Lalu 15%-nya oleh sektor konstruksi 14% oleh sektor kehutanan Dan sisanya sebesar 7% ke sektor perkebunan Dari data ini, kita bisa melihat ya guys ya Prospek bisnis dari saham-saham pertambangan itu ternyata Di tahun 2023 ini masih sangat bagus gitu guys ya Untuk prospek bisnis di sektor pertambangan ya Terutama untuk tambang batu barat, tambang nikel, emas dan juga perak dan mineral lainnya gitu guys ya Dari sektor pertambangan ini ternyata masih ada permintaan pembelian alat berat yang lumayan cukup besar Dan 64% dari penjualan United Tractors ini diserap kepada sektor pertambangan gitu guys ya Jadi buat teman-teman yang masih hold saham-saham batu bara Atau saham-saham pertambangan lainnya Menurut saya untuk tahun 2023 ini masih sangat bagus ya Untuk prospek dan juga kinerjanya Lalu kita akan lanjut ya guys ya untuk update newsnya Sementara itu penjualan produk merek lainnya yaitu Scania Meningkat dari 62 unit menjadi 218 unit Sedangkan penjualan produk UD Tractors turun dari 127 unit menjadi 89 unit Jadi manajemen UNTR ini menyebutkan Penurunan penjualan UD Tractors ini disebabkan oleh adanya kendala pasokan produk dari prinsipalnya Jadi secara keseluruhan pendapatan unit usaha mesin konstruksi naik sebesar 10% Menjadi 10,6 triliun dibandingkan di tahun lalu ya di periode yang sama di tahun yang lalu Yang hanya sebesar 9,7 triliun ya kata manajemen UNTR dalam laporan tertulisnya Lalu untuk kinerja sepanjang kuartal 1 2023 Perseroan mengantongi laba bersih sebesar 5,32 triliun di kuartal 1 2023 Angka ini naik 23,20% ya dari periode yang sama di tahun 2022 lalu Yang hanya sebesar 4,32% Jadi kenaikannya itu 23,20% ya dibanding periode yang sama di tahun 2022 lalu Di samping itu pendapatan bersih United Tractors mencapai 34,9 triliun Atau meningkat nih 25% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 Unit usaha mesin konstruksi berkontribusi sebesar 31% Unit usaha kontraktor penambangan sebesar 33% Unit usaha pertambangan batu bara berkontribusi sebesar 30% Unit usaha pertambangan emas berkontribusi 5% Unit usaha industri konstruksi berkontribusi sebesar 1% Dan unit usaha energi berkontribusi kurang dari 1% terhadap pendapatan perseroan Nah jadi kita bisa lihat disini ya guys ya Bahwa pendapatan United Tractors di kuartal 1 2023 ini Ini berdasarkan persenan ya guys ya Batu bara ini masih berkontribusi terhadap pendapatan United Tractors United Tractors sebesar 30% guys Berarti masih sangat signifikan gitu guys ya untuk pertambangan Batu bara ini dan itu pun akan tercemin ya guys ya Kepada saham-saham batu bara lainnya ya Seperti misalkan Bayan, Adro, BSSR, PTBA, Indie, Games, MBAP, dan lain-lain Untuk kinerja tahun 2023-nya menurut saya masih akan sangat bagus ya guys ya Untuk saham-saham di sektor batu bara Nah ini tercemin dari laporan United Tractors di kuartal 1 2023 ini Jadi untuk kalian yang masih hold saham-saham batu bara Menurut saya untuk kinerja tahun 2023 ini masih akan sangat bagus Tapi mungkin bisa mempertimbangkan ya untuk melakukan take profit di tahun ini gitu guys ya Dan untuk tahun 2024 nanti kita akan melihat bagaimana perkembangannya di akhir tahun 2023 Jadi ketika di tahun 2023 masih ada potensi Untuk saham batu bara ini masih ada potensi kinerja yang akan bagus Nah kita akan mengupdate juga ya guys ya nanti bagaimana sih perkembangan batu bara di tahun 2024 Jadi kita akan mengupdate perkembangan saham-saham batu bara itu Apa ya, kuartal per kuartal lah Jadi secara bertahap gitu guys ya Dan untuk tahun ini menurut saya di tahun 2023 Sehingga masih worth it lah untuk kita hold saham batu bara Jadi untuk kinerjanya pun masih akan sangat bagus Oke guys, jadi untuk pergerakan harga UNTR ya Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya pun sudah kita bahas ya guys ya Jika misalkan UNTR ini turun gitu guys ya Setelah membagikan dividen ya Kemungkinan besarnya akan ARB ya Karena dividen yieldnya juga lumayan cukup besar Yaitu sebesar 20%-an Lalu untuk kenaikan UNTR di tanggal 26 nanti ya guys ya Ketika bursa itu kembali buka Di tanggal kisaran 26 ya Coba kita lihat Ya Di 26 ini masih cuti ya guys ya Masih cuti hari raya Idul Fitri Berarti mungkin Kisaran Ya, 2 tanggal 26 ya 26-27 mungkin sudah buka ya bursa Jadi Masih ada 2 hari lah Menjelang kumulatif debt Ya, ketika misalkan UNTR ini Banyak peminat gitu guys ya Mengingat laporan kuartal satunya pun Mencatatkan kinerja yang sangat bagus Menurut saya UNTR masih ada kemungkinan untuk naik ya guys ya Mungkin ke area 33 ribuan ya Untuk Potensi kenaikan harga saham United Characters Tapi untuk mencapai all time high Di 36.200 Menurut saya akan Lumayan sangat berat ya guys ya Mengingat Waktunya juga Waktu Untuk Cumulative debt ya guys ya Menuju cumulative debt Sudah sangat mepet Dan juga Terpotong oleh Liburan Idul Fitri Jadi Untuk United Characters Menurut saya Masih akan ada Potensi kenaikan harga saham Meskipun Kenaikannya itu Masih akan sangat terbatas Tapi untuk Potensi ARB Saham United Characters ini Bisa 1-2 kali Bahkan mungkin bisa 3 kali ARB Nah, jaga-jaga ya guys ya Misalkan Wenter ini ARB-nya itu 3 hari ya guys ya Jadi penurunannya itu Kisaran 21% Mungkin bisa menyentuh Level di Area 24.400an Gitu ya Untuk ARB 3 kali Tapi misalkan ARB-nya ini hanya 2 kali Ya berarti penurunannya Hanya sekitar 14% Dan mungkin Ke level 26.641 Jadi buat teman-teman Yang mau ambil Dividend dari Saham United Characters Saya sarankan Untuk siapkan cash Untuk melakukan Averaging down Ketika Sudah terjadi ARB Dan terjadi Pelemahan Di hari berikutnya Seperti yang terjadi Di saham ITM Ketika Ada reversal Atau ada Pantula Nah, itu kalian bisa Melakukan Averaging down Tapi Ketika belum terlihat Adanya transaksi Akumulasi kembali Nah, teman-teman Jangan beli dulu Karena itu Masih Kemungkinan Masih akan terjadi Pelemahan Di saham tersebut Termasuk juga Saham United Characters ini Kemungkinan Akan jadi ARB 2-3 kali Jadi kita siap-siap Cash-nya Untuk averaging down Di saham UNTR Ketika kita Memutuskan Untuk ambil Dividend Dari saham United Characters Tapi untuk saya pribadi Ya untuk Mungkin para swing trader lainnya Juga sudah siap-siap Cash-nya untuk serok Di harga bawah Ketika UNTR ini Akan ARB 2-3 kali Dan disini Saya sudah target Ada target buy 1 di 23.600 Dan target buy 2 di 22.000 Tapi kalau misalkan ARB-nya ini Hanya 2 kali Tadi sudah kita bahas Mungkin hanya Akan menyentuh Di area low 26.000 Untuk menutup Gap Di 26.200 Gap-nya ini 26.200 Sampai dengan 25.000 Jadi sekian untuk Update news Saham United Characters Untuk laporan Kuartal 1 Di 2023 Yang memang Masih mencatatkan Angka penjualan Alat berat Merak Komatsu Yang lumayan cukup tinggi Yang mencapai 1.791 unit Di kuartal 1 2023 Dari laporan Kewangan ini Juga Kinerja dari UNTR ini Di tahun 2023 ini Sangat bagus Untuk kuartal 1 Dan semoga Di kuartal berikutnya Akan mencatatkan Kinerja yang Semakin bertumbuh Dan Pendapatannya meningkat Oke guys Mungkin cukup sekian Video kali ini Jika ada pertanyaan Silahkan tuliskan Di kolom komentar Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasi Agar kalian Tidak ketinggalan Info menarik lainnya Di channel IQ Saham Oke guys Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton